Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di ulasan alur cerita Sinetron Love Story dan Series Untuk episode nanti sore Pada hari Senin tanggal 30 Agustus Tahun 2021 Yang tentunya semakin seru Dan semakin menegangkan lagi ya guys Untuk kita lihat Namun bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Alakabaitnya terlebih dahulu Kalian menekan tombol like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik Dari sinetron kesayangan kalian di channel ini Namun sebelumnya mari kita mendoakan Kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu serta doakan Lalu dari kehidupan yang semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating teratas Oke guys kita masuk di scan yang pertama ya guys Dan di scan kali ini Zidane benar-benar sangat khawatir Dengan keadaan Maudie Ia pun benar-benar khawatir Kalau nantinya terjadi sesuatu Hal yang buruk kepada Maudie Karena pada waktu itu Zidane Menemukan Maudie Maudie yang sudah tergeletak Di atas hamparan batu Dan dia juga pingsan Tentunya Zidane pun sangat khawatir sekali ya guys Karena dengan keadaan Maudie tersebut Disitu pun Zidane Bergegas membawa Maudie ke rumah sakit Dan semoga aja Maudie bisa Baik-baik dan bisa terselamatkan ya guys Dan semoga aja setelah ini Tidak ada lagi kesalahpahaman lagi Di antara mereka Yaitu Maudie dan Ken Karena disini Zidane lah Yang sudah menemukan Maudie duluan Daripada Ken Karena disini Zidane membantu Maudie Dengan tulus hatinya Karena ia masih mengingat Masa lalu tentang tragis kecelakaan Bersama dengan kejadian Maudie ini Dia pun disitu akan menolong Maudie Dan mempersatukan lagi dengan Ken Di lain sisi Tante Emi disini merasa khawatir dan ketakutan Karena ini semua adalah Taktik dan ulahnya bersama Wilantara Tentunya disini Tante Emi pun merasa ketakutan Apabila Om Arga akan mengetahui Rencana busuknya Tante Emi Karena memang disini Tante Emi beralasan Kalau dia ini Menyuruh Maudie diculik Agar supaya mereka bisa bersatu kembali Namun lain halnya dengan Om Arga Karena disini Om Arga mengira Kalau ini semua adalah Rencana Wilantara Untuk menculik Maudie Tentunya disini Tante Emi mengungkapkan Semua Rahasianya yang ada Bersama Wilantara Dia pun mengicarakan hal tersebut Kepada Om Arga Karena disini Tante Emi Tidak mau sampai Kalau Ken itu masuk Di dalam penjara Karena sudah kita ketahui Kalau Om Arga itu Sudah melaporkan Ken ke dalam Jalur hukum Karena disini Om Arga sudah Murka kepada Ken Sangking keselnya Dia pun Dijebloskan Kedalam penjara Namun disini Tante Emi tidak akan Pernah Membayangkan Apabila Kalau sampai Ken harus Masuk penjara Dia pun disini Membongkar Semua Rahasianya Tentang penculikan Maudie Namun bagaimanakah Reaksinya Tentang Arga Dana Menghadapi Tante Emi Oke guys Kita tunggu saja Kelanjutan ceritanya Nanti sore Terima kasih Bagi kalian yang sudah Menonton video ini Saksikan terus Video-video berikutnya Terbaru dari channel ini Bagi kalian yang baru saja Bergabung Dan menemukan Channel ini Silahkan subscribe Karena subscribe itu Gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati